Universitas Warmadewa menggelar puncak perayaan Dies Natalis ke-38. Melalui momentum Dies Natalis ke-38, Universitas Warmadewa berkomitmen dalam menjaga kualitas pendidikan. Berbagai kegiatan menarik turut memeriahkan puncak perayaan Dies Natalis ke-38 Universitas Warmadewa. Melalui momentum Dies Natalis, Universitas Warmadewa senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program unggulan yang dimiliki. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dewo Putu Wijane menyatakan pihaknya berharap seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mampu menjadikan momentum Dies Natalis sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Harapannya, Universitas Warmadewa bisa menjadi perguruan tinggi berkualitas, berwawasan ekowisata, dan mampu bersaing secara global pada tahun 2034. Kedepannya, tantangan juga akan semakin banyak, terlebih ditinggah pesatnya perkembangan teknologi. Untuk itu, segala perkembangan teknologi harus diikuti. Agar kita benar-benar lebih siap lagi untuk mencapai angan-angan kita menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, berwawasan ekowisata, dan mampu bersaing secara global pada tahun 2034. Itu cita-citanya. Untuk mencapai cita-cita itu tidak gampang. Karena tantangannya juga luar biasa. Makin banyak perguruan tinggi, itu makin keras tantangan. Apalagi di zaman digital ini. Kalau kita tidak berani untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, ini secaya kita tidak bisa berkompetisi. Sementara Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, anak agung gede Okawis Numurti menyatakan, usia 38 merupakan usia matang dan dewasa untuk bertumbuh. Disampaikan pula, dibalik keberhasilan yang telah diraih oleh Universitas Warma Dewa, baik dari segi prestasi, SDM, sarana-prasarana, dan yang lainnya, diharapkan Universitas Warma Dewa tidak pernah berhenti untuk berbenah. Ya, atas nama Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, saya mengucapkan selamat di Yes Natalis yang ke-38. Dan usia 38 ini adalah usia yang sangat matang dan dewasa untuk kita bertumbuh. Dan tentu kita sadari, dibalik banyak keberhasilan-keberhasilan yang sudah diraih oleh Universitas Warma Dewa, baik itu dari sisi sumber daya manusianya, kualitasnya, mutunya, kemudian prestasinya, juga sarana-prasarananya, tetapi kita tidak akan pernah berhenti untuk berbenah, karena bagi kita, kepuasan mahasiswa, kepuasan masyarakat terhadap apa yang kita hasilkan, itu adalah menjadi satu kebanggaan bagi kita. Puncak perayaan Yes Natalis ke-38 ditandai dengan pemotongan tumpeng. Perayaan puncak Yes Natalis ke-38 Universitas Warma Dewa juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba, serta penyerahan penghargaan pada berbagai capaian oleh Sivitas Akademika Universitas Warma Dewa. Desak Aryani, Bali TV